Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana yang kemarin Yang kemarin lupa ngabsin Ya Pak Salah sendiri Gak ada kesempatan Kedua Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah bergabung Hari ini mungkin sedikit Berkurang dibanding hari-hari Sebelumnya yang mana Di Diikuti juga oleh Mahasiswa aktif Serta praktikum Tapi ada 1-2 saya lihat Yang masih berjualin Mayoritas mahasiswa baru Cawan mahasiswa baru Pada hari ini kita akan Mendengarkan Search Open Course Pelatihan dari Pada Dan Mengenai desain komunikasi visual Untuk Promosi ya Pada Dan Nah sebelumnya Saya tampilkan Ini sosok Pada Dan Pada Dan adalah dosen tetap Di program studi informatika Barang sama saya dan Pak Perga Yaitu masuk di kelompok Belajar keahlian Multimedia and Communication Saya nggak sengaja nih pakai baju yang sama dengan video yang ditampilkan Padahal tadi milih videonya random Buru-buru ya Dikait-kaitkan dengan tema aja Pada Dan ini Pada Dan ini juga lulusan S1 informatika Unma Sama dengan saya Perga dan mayoritas dosen-dosen di informatika Jadi Sangat paham Betul Kondisi perkembangan Kodi informatika Dari berdiri Sampai dengan Sekarang Alhamdulillah sudah terakreditasi Dan banyak testasi Ya Nanti kalau Peminatan Pengelitiannya Multimedia Pasti akan Ketemu dengan Pada Dan Atau dengan saya Atau nanti Pak Perga Ya Baik Pada Dan Untuk menghemat waktu Disilakan Untuk Memulai pelatihannya Selamat menyimak Audien Semangat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara saya jelas Jelas Pak Jelas Jelas Untuk Materi sekarang Kita akan membahas Materi Komunikasi Desain visual Dan ada materi Mungkin sedikit praktek Dan memang Yang namanya Desain Itu sebenarnya Sudah tidak asing lagi Jadi Mungkin pakai Sofer-sofer standarnya Yang Seperti Corel Photoshop After Effects Dan segala macam Nah Cuman Banyak orang yang tidak tahu Tata tulis Atau mungkin juga Bagaimana Cara membuat Komunikasi desain Desain visual Jadi yang santai Jadi yang santai-santai saja Karena Ketika orang yang Atau ketika mahasiswa Atau calon mahasiswa Mendengar Nama informatika Wah Coding Wah Kode Wah Hitungan Segala macam Hal-hal yang rumit Hal-hal yang Sulit Padahal tidak juga Ada juga hal-hal Yang seperti sekarang Di bidang multimedia Yang memang Lebih fun Lebih enak Lebih asik Jadi Seolah-olah Kita Kiliburan Seolah-olah Kita bermain Tapi memang Kita sedang mengerjakan Suatu Tugas kuliah Nah Komunikasi Desain visual Jadi bukan Di informatika saja Ada jurusan Tertentu Ada jurusan khusus Tentang jurusan Komunikasi desain Fisco-visual Salah satunya itu Lurusan DKP itu Diuntad Kang Ipan Kang Ipan Pemilik Seblak Cekernaga Kenapa Desain Restorannya Seperti itu Bagaimana Tata cara pengiklanan Segala macam Sampai Bisa terkenal Seterkenal Sampai buka cabang Di mana-mana Di Majaleka Karena memang Beliau itu tahu Bagaimana Cara berkomunikasi Bagaimana Cara mempromosikan Iklanan Supaya produknya itu Dikenal banyak orang Dipada banyak orang Nah ada ilmunya Apalagi Beliau itu memang Ahlinya dari DKV Meskipun Di informatika juga Sekilas Kita akan bahas tentang DKV Karena di bagian Sisi multimedia Juga bagian KBK multimedia DKV itu Sangat berkaitan RAT Termasuk Desain komunikasi Fisco-visual Mungkin kalau Anda Senang Menggambar Atau mungkin juga Senang komik Kenapa ada DPC komik Di multimedia Memang ada juga Bagian DKV Di DKV Di multimedia Juga bagian komik Itu ada Selain karikator Selain menggambar Tapi kita akan Membahas tentang Di bagian Sisi promosi Jadi ada Sisi bisnisnya Juga DKV Jadi Apa itu Komunikasi Visual Jadi Apakah bisa disebut Tukang reklama Pekerjaan bikin Iklan Atau Adversating Atau Tukang desain Mungkin boleh juga Jadi Kecakupan DKV itu Sangat luas Lebih kepada Desainnya Tapi Di zaman sekarang Desain komunikasi Visual itu Peluangnya terbuka Bebas Terbuka luas Malahan Banyak di negara-negara Eropa Seperti Perancis Nah Industri kreatif Itu Kebanyakan Desain komunikasi Visual Setiap perusahaan Bukan Kalau informatika Sudah pasti Kalau komputer Sudah pasti Di setiap perusahaan Di setiap instansi Itu wajib Tahu Meskipun Kadang-kadang Orang yang berkuliah Di luar informatika Tetap diwajibkan Untuk Menguasai komputer Tapi Kalau zaman sekarang Untuk komunikasi Untuk Informasi Mungkin Punya fanspage Mungkin punya instagram Di instansi itu Atau di Bagian Perusahaan itu Maka Bagian DKV itu Penting Dalam sebuah perusahaan Malahan Seandainya Anda Tidak Bekerja Sebagai Di dalam sebuah perusahaan Anda bisa menjadi Seorang Content Creator Setelah Anda Mungkin kalau Seandainya good looking Good looking Mungkin bisa menjadi Seleggram Tapi kalau Tidak good looking Pun Ya Kalau Anda punya kreativitas Bisa menjadi content creator Mungkin Memberikan Sebuah informasi Tentang pengetahuan Mungkin sesuatu Hal-hal yang unik Atau apa Di dalam fanspage Anda Dan biasanya Mereka akan Mempunyai banyak follower Seperti itu Makanya Jangan aneh Banyak selebgram Sering Di endorse Dan mereka Mendapatkan uangnya Dari mana Dari itu Dari iklannya Karena mereka kreatif Dalam membuat sebuah Konten Desain visual Nah Selain konten-konten Di dalam Media sosial Di dalam hal yang lain Seperti reklama Billboard Atau mungkin juga Rambu lalu lintas Dan hal yang lainnya Desain komunikasi visual Itu tidak Mungkin lepas Malahan setiap hari Ketika kita keluar rumah Pasti ada Desain komunikasi visual Malahan ketika Kita nonton film Atau buka handphone Pasti ada Mereka membuat Sebuah desain Itu tidak Asal-asalan Malahan Mereka mempunyai Strateginya Supaya Si desain itu Si iklan tersebut Bisa menempel Bisa Menjadi ciri khas Atau Diingat orang terus Terus Kita membahas Pengertian Kita membahas Pengertian Jadi Kalau desain Komunikasi visual Mungkin terdiri Dari tiga kata Jadi Desain Atau Desaino Dari bahasa Itali Jadi Atau dari Bahasa Inggrisnya Atau desain Ini Diambil Dengan arti Merencanakan Atau Berancang Jadi Membuat Sebuah karya seni Di dalam desain Itu Ada rencananya Mungkin detailnya Mungkin filosofinya Mungkin hal-hal yang lainnya Itu dipikirkan Di sana Jadi tidak asal saja Membuat sebuah konten Tidak asal saja Membuat Sebuah Iklan Tidak Karena Bagaimana Caranya Supaya Iklan tersebut Menempel di orang Diingat orang Dan Produk kita itu Bisa Laku keras Akibat Dari iklan Malahan Di beberapa perusahaan Anggaran untuk Periklanan Itu dikhususkan Mungkin lebih besar Dari pada Anggaran yang lain Karena Karena kalau tanpa iklan Produk mereka Tidak akan dikenal Dan tidak akan laku Nah itu desain Terus Dari sisi komunikasi Nah ini komunikasi Ini menyampaikan Komunikator Menyampaikan pesan Nah Ini Jadi Dalam bahasa latin Komunis Bukan Sosialis Bukan Komunis itu Dalam bahasa latinnya Communication Dalam bahasa inggrisnya Berarti sama Jadi Antara Pengirim Penerima Gagasan Itu sama-sama Satu paham Tidak ada Diskomunikasi Jadi tidak Memiliki dua arti Jadi Ketika Dikomunikasikan Dilihat Gambarnya Oh ini ternyata iklannya Serta iklan makanan Komunikasi seperti itu Desainnya khusus Oh diperuntukkan Untuk siapa Oh untuk anak-anak Atau mungkin juga Untuk orang dewasa Atau mungkin juga Untuk remaja Nah itu ada dikhususkan Ada ilmunya Ada aturannya Tatanya Kata caranya Nah Terus Visual Nah ini visual Berupa Diartikan sebagai rupa Atau fidere Dalam bahasa latin Jadi Sesuatu hal yang Memang bisa dilihat oleh Mata Direspon oleh mata Mungkin Kalau seandainya Anda Sering nonton Atau mungkin Bukan sering nonton Sering membuka Instagram Facebook Dan segala macam Ada meme komik Nah disana Seolah-olah kita Cuma melihat Sekilas Mungkin komiknya Mungkin gambarnya Tapi Serasa lucu Berarti komunikasi visualnya Itu sudah tersampaikan Dan mengelitik Dan berarti itu Memang Dia itu sudah sukses Membuat sebuah Desain komunikasi visual Nah Jadi Pengertian Dalam desain komunikasi visual Atau DKP Ini adalah ilmu Yang mengembangkan komunikasi visual Berupa pengolahan pesan Untuk tujuan komersial Dan individu Untuk kelompok Yang ditunjukkan kepada Kelompok yang lainnya Nah pesan ini Berupa bisa Berupa informasi Berupa gagasan Berupa jasa Yang memang target Audiennya Itu Dikhususkan Jadi Lebih kepada usaha Penjualan Atau peningkatan Publikasi dalam pemerintah Mungkin kampanye Nah itu juga masuk Jadi Selain di dalam produk Juga kampanye Itu membutuhkan Suatu desain Komunikasi visual Nah Jadi Desain komunikasi visual Itu Ada beberapa prinsip Jadi prinsip utamanya Itu adalah Sosial komersial Jadi ada nilai Tujuan kepada Kelompok tertentu Mungkin nanti Akan dijelaskan Ada tata cara Desainnya Kalau kemarin Pernah Mungkin beberapa Semester kemarin Saya pernah webinar Tentang desain grafis Dan Sedikit Satu dua Itu ada Materi Yang saya sisipkan Dasarnya Tapi tidak semuanya Nah Itu dari sisi komersialnya Yaitu Nilai tujuan kepada Kelompok tertentu Terus ada Dari sisi visual Atau gambarnya Ada estetika Nanti kita akan bahas Estetika itu apa Jadi Tidak asal saja Ketika mendesain Sebuah Karya Nah Terus ada Identifikasi data Ini adalah Hasil efektif Atau tepat sasaran Apakah sudah sukses Atau tidak Desain kita Sudah sesuai Tepat sasaran Atau tidak Diperuntukkan Untuk siapa Kalau Ketiga hal ini Bisa tersampaikan Lancar Berarti komunikasi Desain visual Anda Otomatis akan Akan sukses Nah Pertama Kita akan membahas dulu Sebelum kita membahas Atau Praktik Desain visual Mungkin kalau itu Secara Secara singkat Karena yang namanya Desain itu Membutuhkan pemikiran Jadi tidak Tidak berupa Tidak berupa hal yang lain Seperti kita membuat Sebuah Karya ilmiah Nah Komunikasi desain visual Atau sebuah Desain juga Itu membutuhkan Sebuah pemikiran Nah Pemikirannya Dan warna yang tepat Dapat membuat pesan Yang kita Dalam gambar Lebih akan mengena Dan akan lebih menambah Sisi emosinya Kepada yang dipadukan Kepada gambar Nah Warna ini Yang kita berikan Merupakan Macam harmonisasi Jadi Jenis warna itu Bisa Membedakan Jenis-jenis emosi Bisa membedakan Jenis-jenis Atribut Kegiatan Ataupun Mungkin keadaan Nah Ada simbol-simbol warna Jadi ada Color Emotion Guide Ini kalau Seandainya Arti-arti dari Sebuah warna Nah kenapa Beberapa perusahaan Di sini Menggunakan warna Dasarnya Dengan warna-warna Tersebut Itu ada Alasannya Contoh seperti Kuning Itu ada Sisi optimis Atau clarity Atau kehangatan Seperti Beberapa Vendor Seperti McDonald Atau mungkin juga Sampai Nikon Itu Lebih kepada Sisi optimis Terus ada Sisi Persahabatan Persahabatannya Seperti Nickelodeon Karena memang itu Diperuntukkan untuk Persahabatan Untuk anak-anak Ada Exciting Itu warna Warna merah Fata Jadi ada Perpaduan Nanti kita akan bahas Perpaduan warna Terus ada Sisi kreatif Ini kreatif ini Ada Sisi Ungu Tapi ungu muda Terus ada Kepercayaan Nah ini Kepercayaan ini Biasanya Atau strength Atau Dependal Atau kekuatan Ini Menggambarkan warna biru Terus ada Warna hijau Ini lebih kepada Kedamaian Terus ada Warna ungu Kayak warna Abu-abu Warna abu-abu Ini lebih kepada Keseimbangan Atau Ketenangan Nah Di sini Ada emosinya Ada Ada sisi dari Makna dari sebuah warna tersebut Kenapa sebuah perusahaan itu Membuat Dasar warnanya Seperti itu Nah Ini ada Sisi yang lain juga Jadi kalau seandainya Contoh Ketika kita Melihat sebuah Sebuah Reklame Iklan Rata-rata mereka itu Membuat iklan Berwarna merah Mungkin semangat Berani Gembira Selain itu Merah juga Bisa mencolok Dari kejauhan itu Merah itu Memang Bisa dibedakan Jadi kalau seandainya Anda jalan-jalan Di tol Dari sekian Ratus meter Ada warna merah Logo warna merah Oh itu berarti Logo produk ini Itu sudah kelihatan Nah Karena diperuntukkan Untuk apa Untuk semangat Berani Geirah Dan yang lainnya Selain Warnanya yang mencolok Nah Kalau seandainya Contoh seperti ini Warna Semangat Tapi dikasih Background warna hitam Itu tidak mungkin Kecuali memang Suatu Mungkin kematian Kekuatan sihir Atau mungkin juga Black metal Di dalam metal Itu diperuntukkan Seperti itu Ada juga warna Kuning Warna kuning itu Biasanya untuk Kegembiraan Ada warna Kehangatannya Di oran Ada warna Yang tadi biru Percayaan Dan segala macam Ini bisa dibaca Nah Warna-warna ini Diperuntukkan untuk Iklan-iklan yang memang Apa ya Iklan-iklan yang memang Ditujukan untuk apa Ditujukan untuk apa Contohnya Yang tadi disebutkan Nah Kenapa sebelah ceket naga itu Kebanyakan Menggunakan Warna dasar merah Atau mungkin juga Kalau disebut Coca-Cola Yang meskipun Saya tidak Tidak Dapat endorse Saya menyebutkan Produk-produk tersebut Mungkin Ada Produk yang lain McDonald Atau apalah Itu banyak Kebanyakan warna Merah Dan memang Kebanyakan untuk Restoran-restoran itu Ya itu Seperti warna merah Bayangkan Kalau seandainya Makanan itu Warna hitam Mungkin tidak akan Terlalu menungguh selera Nah Ada alasannya Di sana Ketika mereka itu Memilih warna-warna tersebut Nah Warna-warna juga Ini diperuntukkan Atau disimpan Atau dipakai Di dalam Rambu-rambu lalu lintas Contohlah Lampu perintah itu Seperti warna biru Lampu narangan Itu warna merah Atau mungkin juga Rambu petunjuk itu hijau Dan lampu peringatan Itu kuning Dan di dalam Alam juga Di dalam kehidupan alam Biasanya Kalau kombinasi Warna kuning dan hitam Itu menjadi Sebuah ciri khas Hewan yang berbahaya Ini ada harimau Ada lebah Itu Kalau orang Bukan kalau orang Mungkin kalau Anda pernah melihat di Youtube Prank apa ya Di India itu Perhadap prank Untuk anjing Pernah dilihatkan Tampilan untuk Boneka harimau Yang meripus Persis Dan anjing itu Kaget Bukan main Meskipun dia itu Tidak tahu Tidak tahu Atau mungkin juga Sebuah hidupnya Belum pernah melihat Harimau Tapi dia itu Secara alam Berasa kaget Ketika melihat Boneka harimau tersebut Karena bergaris Kuning dan Hitam Karena peringatan Di alam juga Kuning hitam itu Adalah berbahaya Kalau Merah juga sama Itu rambu larangan Di sana Supaya Lebih Lebih awas Dan rata-rata Itu ada makna-maknanya Mereka membuat Sebuah Rambu-rambu Lalu lintas Diperuntukkan Warnanya Dasarnya apa Itu Ada maknanya Jadi dalam Garis besar Secara garis besar Ini Pewarnaan ini Dibagi ada RGB Ada CYMK Mungkin sudah tidak asing Istilah ini Istilah ada RGB Ada CYMK Ada Red Green Blue Dan ada Cyan Magenta Yellow Dan Black Kalau RGB Itu lebih kepada Diterapkan di dalam monitor Jadi warna-marah primernya Itu di dalam monitor Kalau digabungkan Itu akan menjadi Warna putih Kalau CYMK Itu Biasanya digunakan Untuk warna printer Ketika dicetak Jadi kalau seandainya Digabung-gabungkan Warnanya itu akan menjadi hitam Itu Perbandingan warna RGB Dan CYMK Dan dua Kombinasi warna ini Diperuntukkan Beda Selain itu Mungkin kalau seandainya Anda pernah Mungkin sudah tidak asing Dengan Corel Raw Atau Photoshop Pernah melihat yang ini Ini Kombinasi warna Di sini Secara dasar Warna itu Kalau pure Kalau murninya Itu disebut Pure Warna dasarnya Tapi kalau seandainya Dikasih hitam Dikasih hitam Itu shade Jadi kalau Anda Digeserkan Warnanya Kombinasi warnanya Di sebelah sini Maka akan Lebih menghitam Jadi mungkin Biru menghitam Atau mungkin juga Merah menghitam Juga ada juga Tin Tin ini Lebih Lebih Di-add Ditambahkan Warna Putih Mungkin Biru agak Putih Atau agak soft Atau merah agak soft Lebih mudah Terus Ada tone Tone ini adalah Penambahan warna Dengan Tambahan abu-abu Sebelah sini Diagonal Itu Diperuntukkan Untuk Kombinasi Spektrum Warna Di sini Mungkin sudah tidak asing Selain itu Komunikasi warna Atau ada Color wheel Ada color Ada warna Roda warna Komunikasi warna juga Ketika Anda memilih Sebuah Komunikasi warna Dalam desain Komunikasi visual Ada aturan-aturannya Pertama Secara dasar Yang RGB Nah Ini Dasar warna Standar Ada merah Ada biru Ada kuning Jadi kalau digabungkan Merah dan biru Itu akan menjadi ungu Biru dan kuning Akan menjadi hijau Kuning dan merah Akan menjadi oran Terus Merah dan oran Akan menjadi oran Kemerahan Dan seterusnya Nah Itu Color wheel Atau Roda warna Nah Kombinasi Dalam color wheel ini Ini digunakan Dalam desain komunikasi visual Supaya apa? Supaya tidak asal saja Ketika Mengkomunikasikan Sebuah warna Tidak dangdut Tidak Ada Istilahnya Lencuk Kalau bahasa Sundanya Nah Ada beberapa Jenis Warna Atau komunikasi warna Pertama ada Monoromantik Nah ini monoromantik Ini terdiri dari Hanya satu warna Biasanya Untuk desain-desain klasik Retro Biasanya Itu digunakan untuk Komunikasi Kombinasi Desain Grafis Untuk monoromantik Ini hanya terdiri dari Satu warna Perpaduan ini Ini terkesan sederhana Jadi Memberikan luasa Warna yang sederhana Nah Terus ada Komplementari Nah ini komplementari Ini biasanya Digunakan untuk Dasar teks Jadi warna yang Berlawanan Di dalam Color wheel ini Di dalam Roda warna ini Jadi kalau seandainya Memilih kuning Berarti Lawan warnanya Yaitu Ungu Kalau memilih Oren Berarti lawan warnanya Yaitu Biru Biru-biru keunguan Nah Ini seperti ini Biasanya Ini digunakan Sebagai warna teks Karena apa? Karena kalau tidak memakai Komplementari Teks contoh Dasarnya warna Orang Tulisannya kuning Nah itu tidak akan Kebaca Akan menyulitkan Berarti Tidak memakai ilmu Desain Komunikasi visual Nah Terus ada juga Analogus Nah ini Analogus ini Tidak digunakan Untuk teks Tapi Lebih kepada Perpaduan Perpaduan Warna Di alam Jadi Warna itu Saling berdekatan Jadi Adalah penggunaan warna Yang beruntun Secara susunan Roda warna Nah misalnya Warna kuning Hijau Tosca Ke hijau Komposisi warna ini Seringkali digunakan Untuk berluar sealam Karena perpaduan warna ini Sangat enak dipandang Biasanya Untuk background Atau mungkin juga Untuk hal-hal yang lain Yang memang tidak Kebanyakan background Kalau untuk analogus itu Supaya apa? Supaya memang Tidak terlalu jomplang Antara Gradasi warnanya Nah Terus ada Triadiak Triadiak ini Warna ini Menggunakan tiga garis Warna Jarak spasi warna Seperti ini Ini contohnya Pada gambar Hijau Orang Biru Biasanya Untuk seorang komposer Biasanya untuk Sebuah ruangan Ini digunakan Untuk ruangan-ruangan seni Digunakan Komposisi warna Triadi Nah Terus ada Split Split Komplement Nah ini Sama Kebanyakan itu digunakan Untuk ruangan juga Cuman tidak terlalu Menonjol Tidak terlalu ekstrim Seperti yang sebelumnya Jadi kalau seadanya Anda Membuat sebuah desain Ruangan Untuk kamar Anda sendiri Kombinasi warna yang bagus Yang apa? Yang gunakan ini Gunakan split Komplementari Jadi Sebuah komposisi warnanya Ini Diperuntukkan Atau dikomendasikan Seperti huruf Y Jadi dari kanan ke kiri Atau mungkin juga bisa diputar Yang seperti itu Kalau seandainya Anda Senang warna Yang lain Tapi otomatis Komposisinya Itu akan berbentuk Y Itu untuk split Komplementari Nah Terus ada Tetradik Tetradik ini Menggunakan Kombinasi warna Yang memang Ekstrim Lumayan ekstrim Kebanyakan untuk seniman Atau mungkin juga Untuk anak-anak Jadi Kalau bisa disebut ini Pasangan warnanya Ini terdiri dari Dua komplement Jadi Terdiri dari Dua warna Yang saling Bertuburkan Jadi contoh Dari kuning ke ungu Dan dari biru ke Orang Jadi dua Dua warna bertuburkan Itu digabungkan Disatukan Itu tetradik Nah Itu warna Jadi komunikasi warna itu Sangat penting Jadi tidak asal-asal Asal-asal saja Membuat sebuah Kartu undangan Backgroundnya Putih Tulisannya kuning Otomatis mereka akan sulit Melihatnya Karena memang aturan Membuat sebuah Desain grafis Itu tidak asal-asal saja Membuat Memilih warna Juga tidak asal-asal saja Termasuk ketika Memilih sebuah huruf Nah Huruf di sini Jenis huruf Juga sangat penting Untuk menyampaikan Atau Komunikasi Gagasan Contohnya Ini adalah Sebuah kesenian Huruf ini Atau tipografi Ini adalah sebuah kesenian Teknik untuk memilih Menata huruf Dan pengaturan Penyebaran Pada ruangan Yang tersedia Untuk menciptakan Kesan tertentu Guna kenyamanan Membaca secara Semaksimal Mungkin Nah Kalau dilihat Di sini ada Lima jenis huruf Lima jenis huruf Ada Nomor satu Dua Tiga Empat Lima Nah Di sini beda-beda Dan diperuntukannya Juga untuk beda-beda Nah Kalau nomor satu Itu untuk Anak perempuan Kalau nomor dua Mungkin untuk Anak metal Nomor tiga Itu untuk Anak-anak Graffiti Nomor empat Itu untuk Mungkin pembaca Nobel Atau mungkin juga Untuk orang-orang Yang senang Klasik Yang menggunakan English old Terus kalau nomor lima Itu lebih kepada Yang formal Arial Nah Kebanyakan Di dalam sebuah Reklama Di dalam sebuah Desain Kalau ingin Menyampaikan Secara umum Maka pilih nomor lima Tapi kalau Mungkin membuat Konser band metal Dikhususkan untuk Anak-anak metal Sudah nomor dua Saja Karena Orang di luar band metal Itu tidak akan tertarik Untuk nomor dua Tapi kalau orang yang Band metal Orang yang senang Musik metal Ketika melihat Desain seperti ini Huruf seperti ini Wah ini keren Karena dunia mereka Itu seperti itu Atau ketika nomor satu Ketika diperuntukkan Untuk Seorang anak gadis Berarti Desainnya seperti itu Contohlah Sebuah Mungkin kalau seandainya Anda jalan-jalan Ke supermarket Ada toko aksesoris Kebanyakan Desain grafis Desain untuk aksesoris Itu nomor satu Karena apa Diperuntukkan untuk Anak gadis Karena kata mereka itu Cantik Cute Dan segala macam Dan itu memang Dunia mereka Kalau kata Laki-laki Mungkin itu tidak akan menarik Karena bukan diperuntukkan Untuk laki-laki Tapi kebanyakannya Ketika memilih warna Kalau mau Iklannya secara umum Itu pasti akan nomor lima Nah Jadi kalau Anda lihat Di sini Ada papan reklama Media cetak Nah ini Karena diperuntukkan Untuk umum Untuk masyarakat Ahal layak Banyak Tidak dibatasi Oleh sebuah golongan Maka Pemilihan hurufnya Itu pasti Yang nomor lima Yang tadi Yang nomor lima Entah itu pakai Arialah Entah itu pakai Times Roman Atau Colibri Dan segala macam Dan memang Huruf-huruf yang bisa dibaca Nah Jadi Kembali lagi Bagaimana Tata cara Pemilihan huruf yang baik Nah Pemilihan huruf Atau pemilihan tipografi Yang baik Ketika Anda membuat Sebuah Iklan Desain komunikasi visual Nah Pertama ada Legability Nah Legability ini Adalah kualitas huruf Yang membuat huruf Dapat terbaca dengan mudah Dalam suatu Karya desain Dapat terjadi Cropping Atau overlapping Dan yang lain sebagainya Dan dapat menyebabkan Kekurangan legabilitas Pada suatu huruf Contoh ini adalah Dayang Chakra itu Seperti Adam Padahal dimaksudkan Itu adalah Ayam Nah Di sini Yang di bawah itu Afam Padahal dimaksudkan Itu ayam Nah Yang bagus Itu adalah yang Di sebelah kanan Yang sebelah sini Jadi jangan sampai Ketika kita membuat Atau memilih Sebuah huruf Ketika membuat Sebuah reklama Iklan Akhirnya Kita mau Mengiklankan Sebuah produk ayam Tapi Yang dibaca oleh Kebanyakan orang Secara awam Itu Adam Akhirnya Ayam kita tidak akan laku Makanya Legability itu Sangat penting Jadi supaya Tidak Tidak miss Atau tidak Bermaksud Lain Atau tidak Ya mungkin Maksudnya ayam Tapi Dimaksudkan Dijadikan Atau dibaca Secara umum Itu Adam Nah Terus ada Reability Nah ini Reability ini Adalah Penggunaan huruf Dengan memperlihatkan Hubungan antara huruf lain Jadi sehingga terlihat jelas Jadi khususnya Lebih kepada Sisi spasi Jadi jangan sampai Terlalu rapat Di sini huruf juga Dapat diukur secara matematik Atau tetapi Dapat dilihat Dan disarankan Jadi tidak boleh Terlalu tinggi Sehingga sulit dibaca Juga tidak boleh Terlalu pendek Akhirnya Bacanya terlalu panjang Membedakan Jenis hurufnya sulit Atau terlalu rapat Seperti ini Kalau dibacanya itu adalah Uun Yang di cakra Padahal diperuntukkan Itu adalah Relilin Jangan seperti itu Meskipun memang Jenis hurufnya itu adalah Jadi huruf arial Jadi huruf yang legal Tapi karena terlalu rapat Ketika dibaca oleh orang Mungkin akan bermaksud Yang lain Apalagi ketika Dari kejauhan Kalau terlalu rapat Itu akan sulit Akan sulit Membedakan jaraknya Makanya jarak Di dalam Reability Ini sangat penting Supaya mudah dibaca Nah jarak ini Mempengaruhi juga Ketinggian Kalau seandainya Anda membuat Tulisan lilin Tapi dibuat Lebih tinggi Kesini L nya Biasanya jarak juga Akan menjadi Semakin sepit Membaca jenis huruf juga Akan semakin sulit Nah Terus ada Clarity Nah ini Clarity ini adalah Yaitu Kemampuan huruf-huruf Yang digunakan Dalam suatu karya Desain Atau dapat dimengerti Oleh target yang Dituju Nah Disini contoh Toko jam Gadang Kalau toko jam Gadang Berarti diperuntukkan Untuk umum Berarti Yang bawah yang cocok Karena Mudah sekali Untuk dibaca Tapi kalau Seandainya Diperuntukkan Yang bawah itu Adalah Clip not Rock Nah ini Diperuntukkan Untuk Orang-orang Yang senang Suka rock Maka Pilih Pilih jenis hurufnya Yaitu memang Dengan genre Yang khusus Untuk font Tentang rock Atau Orang yang Senang font Jenis-jenis Metal Disana Nah itu clarity Jadi Ditujukan untuk siapa Nah contohnya Ini adalah Pererapan huruf-huruf Nah kebanyakan memang Huruf-huruf itu Yang formal Supaya apa Supaya produk mereka Lebih dikenal Jadi tidak Menggunakan huruf-huruf yang aneh Huruf-huruf yang Sulit dibaca Akhirnya Maksud Di dalam sebuah Produknya Dibacanya ini Tapi karena hurufnya aneh Akhirnya Dibacanya Jenisnya Hurufnya yang lain Nah contoh Seperti Youtube Youtube Pisa itu Jenis-jenis hurufnya Yang biasa saja Ada Yahoo Amajon Facebook Dan yang lainnya Itu Huruf-huruf Mudah dibaca Logo-logonya Mudah dibaca Dari kejauhan Juga bisa Dilihat Malahan Jenis hurufnya itu Meskipun App saja App di Facebook Itu sudah kelihatan Oh ini adalah Facebook Atau G di Google Oh itu adalah Google Itu adalah font untuk Google Atau F itu untuk Font untuk Facebook Dan itu Fontnya itu mempunyai Ciri hasil Tapi tidak Keluar Keluar jalur dari Aturan tipografi Yang tadi Yang sebelumnya Jadi Mudah dibaca Mudah dimengerti Mudah dibedakan Dan Rehabiliti Terus Desain yang Ketiga Pada dasarnya Ini yang terakhir Pada desain Dasar desain Grafis Prisip dasar desain Grafis Adalah Layout Tata letak Tata letak Ini Merupakan sebuah Sketsa Rancangan awal Untuk menggabarkan Organisasi unsur Komunikasi Grafis Yang disertakan Jadi terdapat Empat prisip Layout Yang harus diketahui Nah Keempatnya Ini harus sebagai berikut Yang pertama Ada urutan Sequence Nah ini Biasanya Urutan ini Biasanya dalam Pembuatan Sebuah komik Kalau Anda Membaca komik Pasti urutannya Urutan kotak Dari pertama Sampai terakhir Membacanya Itu ada urutannya Atau ketika Membaca sebuah koran Itu ada urutannya Bagaimana Tata caranya Terus Ada penekanan Nah ini penekanan Ini lebih kepada Sisi headline Empasis Ini untuk mencapai Prinsip sequence Maka diperlukan Prinsip layout Yaitu Empasis Yaitu penekanan Biasanya untuk Sebuah judul Yang diinginkan Nah Terus ada Sisi keseimbangan Nah Sisi keseimbangan Ini adalah faktor Yang memang Sangat dapat Dinikmati Jadi Tidak jomplang Enak dilihat Enak dibaca Dan Lebih artistik Di sini Jadi Namun kelebihan Tata letak Yang seimbang Ini Ini peletakannya Bukan lebih berat Pada satu sisi Tapi Dua-duanya Sama Dan enak dilihat Ada sisi keseimbangannya Untuk tata letak Terus ada Kesatuan Unity Nah ini adalah Prinsip-prinsip Yang sebelumnya Ini disatu-satukan Ada sisi keseimbangannya Ada sisi tata letak Ada layoutnya Ada Gambarnya Segala macam Ini Konsepnya di sini Lebih pada kesatuan Tapi tidak asal Disatukan Disatu padu Tidak Tapi Dari dasar-dasar Satu, dua, tiga Itu digabungkan menjadi Kesatuan dari unity Terus Nah itu dasar Nah ini dasar desain grafis Itu yang tiga Ada warna Ada tata letak Ada Font Atau Ada Sipolografi Nah Selain itu Desain komunikasi visual Juga Selain dasar Desain grafis yang tiga Tadi Ada sisi estetika Ada sisi seninya Apa itu estetika Nah estetika Mungkin sudah Tidak asing Dengan yang namanya Estetika Estetika Ini merupakan Sebuah hal Yang berkaitan Dengan keindahan rasa Jadi rasa estetik Yang diharapkan Pada Kata estetik Dalam bahasa Inggris Atau Kata Aishonnamai Dalam Yunani Nah berarti Hal yang dapat ditangkap Dilewat Indrawi Dan bermuara Pada perasaan Atau Things of Persevered of Sense Nah ini Sebagian posisi Dari hal yang dipahami Ini menggunakan Akal Atau Think By the Mind Nah ini Istilah ini Merupakan cabang Filsafat Yang menalah Dan membahas Tentang seni keindahan Serta tanggapan manusia Terhadapnya Nah Dari Menurut A.M. Jailanti Nah ini Estetika itu apa Nah estetika itu Lebih kepada keindahan Nah keindahan itu Dibagi dua Ada keindahan ciptaan Tuhan Alam serusta Ada keindahan Karya cipta Manusia Berupa sebuah Karya seni Atau hasil Kerajinan Jadi Bisa dibagi dua Keindahan tersebut Kita bisa melongo Kita melihat Sebuah keindahan Contoh kita jalan-jalan Tepanya Wiyan Keindahan alamnya Ada teras ini Di sana Itu adalah sebuah keindahan Keindahan alam Atau Ketika kita Melihat Sebuah taman Mungkin Taman Dirgantara Atau mungkin juga Taman Raharja Sekarang Atau mungkin juga Alonum Majalengka Banyak foto Berfoto-foto Di sana Karena itu adalah Hasil keindahan Ciptaan manusia Lancaran ciptaan manusia Bukan ciptaan sih Buatan Kalau ciptaan itu Membuat dari yang tidak ada Menjadi ada Itu Buatan Buatan manusia Dan dua-duanya sama indah Jadi dalam DKP Keindahan Estetika Keuncepan Dalam bahasa Sunda Jadi DKP itu Berkaitan berat Dengan yang namanya Estetika Jadi dalam DKP itu Adalah bahasa visual Yang mampu menyampaikan Pesan Tujuan secara Sosial dan komersial Sedangkan Estetika itu adalah Ilmu yang mempelajari Keindahan Dan dua hal ini Tidak bisa dipisahkan Jadi kalau seandainya DKP tanpa estetika Otomatis Tidak akan Tidak akan Indah Karena kadang-kadang Seperti ini Sebuah produk Apalagi sekarang itu Banyak sekali Apa ya Banyak sekali Restoran-restoran Nah restoran-restoran itu Pasti ketika membuat Sebuah restoran Membuat sebuah hotel Atau Yang kebanyakan restoran Pasti itu Menyisipkan Unsur-unsur DKP Ada estetika Ada Hal-hal yang lain Membuat keindahan Kadang-kadang Sebuah makanan Mahal itu dari tempatnya Dari tempat Dimana kita makan Karena kebanyakan Kalau zaman sekarang Mungkin 30% makan Selebihnya 70% itu Sudah foto-foto Karena apa? Karena ada estetika Di tempat makan kita Mungkin indahnya Tempat makannya Seperti apa Sajiannya seperti apa Datanya Segala macam Jadi Itu berkaitan rat Akhirnya Ketika tempat makanan Itu indah Tempat makanan Itu bagus Dipoto Disebar di media sosial Akhirnya menjadi Rame Rame Dan meningkatkan Penjualan juga Di sana DKP Ini adalah perancangan Untuk menyampaikan Pesan kepada masyarakat Yang tadi disebutkan Dalam bentuk visual Komunikasi secara efektif Efesien Tepat sasaran Jadi penyampaian tersebut Atau pemikiran secara Terpola Terpadu Pada ini memiliki nilai estetis Melalui media Sehingga dapat Mengubah sikap Positif Sasaran Nah Ini contoh Estetika Nah ini estetika Jadi Estetika itu Keindahan Ini tidak bisa disamakan Dengan keindahan alam Nah Nah secara persepsi luar Indah Atau interpersepsi Atau persepsi dalam Hal-hal yang di dalam foto ini Bukan saja dari keindahan alam Mungkin dari keindahan modelnya Atau mungkin dari pakaiannya Atau dari backgroundnya Nah ini digabungkan di sini Ada penggabungan Nah makanya Di dalam foto ini Ada nilai sisi seninya Ada nilai pengalaman Artistiknya Jadi Contoh lah kita Mau foto-foto Kalau foto dari Asal saja Mungkin bisa saja Tapi Kenapa orang Lebih banyak Apa Lebih banyak Menyewa Fotografi Yang memang ahli Profesional Contoh lah dalam Sebuah Apa ya Pre-wedding Pre-wedding Mereka bisa membuat Sebuah foto yang Sangat bagus Untuk pre-wedding Atau untuk pernikahan Karena mereka Mempunyai nilai-nilai Dasar-darah Dasar-dasar Untuk membuat Sebuah estetika Estetika dalam Membuat sebuah Fotografi yang bagus Jadi Kebanyakan Seorang fotografi Anda kalau seandainya Memilih Atau senang di multimedia Senang foto-foto Senang foto Senang berwisata Itu tidak asal saja Pasti nilai estetika Dalam diri Anda juga Pasti muncul Pasti muncul Dan tidak asal saja Jepret Asal jepret Asal foto Pasti Mereka akan Mempertimbangkan Ketika mengusut Sebuah Pemandangan Di sana Supaya apa? Supaya dapat Mempunyai nilai Nilai seni Dan nilai Artistik Akhirnya Sebuah karya tersebut Bisa diapresiasi Bisa diapresiasi Dengan Bagus Contoh ini adalah Karya seni Ini karya seni Adalah nilai estetik Jadi Dalam bentuk struktur Medium Perasaan Gagasan Seolah-olah Ini adalah sebuah Tumpukan sampah saja Biasa Tapi Ketika disorot oleh Sebuah lampu Ada nilai estetiknya Ternyata ada Bayangan orang yang sedang Berduaan Maka Ketika Menjadikan sebuah Karya seni Ada Sebuah Nilai kepuasan Batin Di sana Terus hal yang lain Ini ada nilai estetis Ini mungkin Anda Sudah sering Jalan-jalan Ke penyawian Jadi nilai estetis ini Murni Terdapat pada garis Bentuk, warna Gerak Tempo, irama Dialog, ruang Dan segala macam Nilai estetis ini Adalah nilai yang tambahan Pada bentuk-bentuk manusia Alam dan binatang Ini Biasanya Kalau seandainya Anda Jalan-jalan Jalan-jalan Ketempat wisata Dipotong Dengan penilahan alam Kalau orangnya Tahu Mengerti Nilai estetika Nilai estetika Pasti mereka Tidak asal saja Menjepret Karena Pengalaman saya Ketika saya jalan-jalan Ke Sebuah tempat wisata Kalau saya moto Orang lain Itu fotonya bagus Tapi ketiga bagian saya Yang dipoto Itu asal saja Kadang fotonya Cuman muka saja Pemandangannya Tidak ada Asal saja Malahan Itu yang membuat Kecewa Kadang-kadang Ada baiknya Kalau seandainya Ada jalan-jalan Jalan-jalan Dengan teman Yang ngerti Fotografi Ngerti nilai estetika Sebuah Fotografi Jadi tidak asal saja Mungkin disini Di foto ini Tidak ditampakkan Wajahnya Tidak Tapi Ada orangnya Ada alamnya Dan disini Nilai estetikanya Muncul Jadi Tidak Tidak hanya Melulu Sebuah Apa ya Sebuah selfie Tidak Disana Nah ini ada Kombinasinya Nah Kita akan membahas Iklan dan promosi Nah Tadi dasar-dasarnya Nah Selain nilai-nilai Desain Dasar-desain grafis Nilai estetika Dalam membuat sebuah karya Nah Iklan juga Itu membutuhkan Hal-hal tersebut Desar-desainnya Seperti apa Seperti tadi Terus Nilai estetika Pembuatan iklannya Akan Seperti apa Supaya Mudah diingat Supaya Lebih Lebih Membekas Kepada banyak orang Nah Ada pedoman Pembuatan iklan Yang pertama Tujuan iklan tersebut Itu untuk apa Nah Tujuannya itu Untuk Untuk siapa Untuk komersil kah Atau mungkin juga karena Produk tersebut Turun Di pasaran Nah Terus Kenapa iklan tersebut Diperlukan Nah Mungkin untuk menaikkan Penjualan Nah Untuk menaikkan penjualan Maka Diperlukan sebuah Iklan Terus siapa audiennya Nah Ini produknya Tentang produk apa Contohlah produk Tentang Popok Nah Maka Diperuntukkan untuk Mungkin ibu-ibu Anak-anak Atau mungkin juga Produk minyak wangi Untuk remaja Maka Audiennya Desainnya Itu diperuntukkan Untuk anak-anak remaja Terus Informasi apa Yang akan disertakan Kata-katanya itu seperti apa Supaya tersampaikan Desainnya itu seperti apa Warnanya Dan segala macam Itu seperti apa Supaya mewakili Orang yang memang Diperuntukkan untuk siapa Nah Terus citra yang bagaimana Yang akan ditampilkan Apakah kepercayaan Yang tadi Dengan background Seperti biru Atau keceriaan Dengan background yang Koding Nah itu Menjadi dasar-dasar Dari sebuah Desain iklan Terus Haruskah Style perusahaan itu Dimasuk dalam iklan Nah ini Stilnya Gaya perusahaannya Background Dasar perusahaannya Apakah harus Dimasukkan atau tidak Kadang-kadang Backgroundnya perusahaannya Merah Tapi produknya Warna biru Apakah Mau dimasukkan atau tidak Atau mungkin juga Cukup Background warna Untuk iklan tersebut saja Terus Apa Jenis gambar foto Yang disertakan Nah ini Produknya mungkin Contoh lah produk Gambarnya Untuk Sampo Maka produknya mungkin Produk sampo Atau Produk tentang sepatu Maka produk untuk Sepatu Nah selain itu Kalau seandainya produk Tentang pakaian Maka perlu Ada orang Ada orang yang Memakai pakaian tersebut Oh ternyata bagus Ketika memakai pakaian ini Bagus Orang akhirnya Banyak ter-endorse Atau mungkin juga Banyak terasuni Kebanyakan itu adalah Para perempuan Melihat tinggi Melihat iklan Di media sosial Oh ini ternyata lucu Lucu karena modelnya bagus Kadang-kadang seperti itu Nah terus Apa Jenis gambar dan foto Yang disertakan Nah terus Apa spesifikasi Percetakan Ini ukurannya Gimana Apakah jenis Billboard Atau jenis Panduk Atau jenis Baligo Dan segala macam Itu di Spesifikasinya Itu untuk apa Atau mungkin juga Untuk IG Karena kadang-kadang Kalau untuk IG Itu lebih kotak Untuk desainnya Kalau untuk Media sosial yang lain Mungkin Bisa persegi panjang Terus kapan juga diperlukan Ini diperuntukkan Contohnya Kadang-kadang Sebuah produk Sebelum peluncuran Itu Dibuat apa ya Dibuat penasaran Dibuat penasarankah Dengan membuat Alur Atau timeline Supaya orang itu Bertanya-tanya Apakah produk tersebut Pasariha Ternyata Oh ini adalah iklan Tentang ini Atau apa ya Iklan marjan Dalam puasa Biasanya ada Pre-iklannya dulu Sebelum puasa Nah ternyata Pas bulan Ramadan Oh ternyata itu ada Iklan Iklan marjan Nah Biasanya ada Tata waktunya Di sana Terus Berapa anggarannya Nah ini Berapa anggaran Menentukan Jenis apa Biasanya Jenis apa Kalau seandainya Jenis billboard Mungkin Membutuhkan anggaran Yang besar Kalau Untuk diperuntukkan Untuk Seperti Facebook ad Atau apa Itu tergantung Anggarannya Diperuntukkan Untuk siapa Anggarannya Menentukan Biasanya Menentukan cakupan Dan menentukan Jenis Kalau untuk anggaran Nah Terus Ada beberapa Elemen lain Pertama ada headline Nah ini headline ini Lebih kepada Sisi apa yang ingin Ditunjukkan Sisi apa yang ingin Menarik Terus Kalau sub headline ini Lebih kepada Kalau seandainya Headlinenya Belum cukup Maka Jika diperlukan Ada sub headline Untuk Memperjelas Sebuah kalimat Sebuah judul Contoh ini ada di pinggir Ini ada tribun jabar Nah ini Masih banyak warga yang Tak tahu Ternyata Kalau judulnya Banyak warga yang Masih tak tahu Itu masih tanda tanya Makanya Perlu ada sub headline Ratusan aplikasi Pemkot Bandung Belum bermanfaat Oh ternyata Tentang aplikasi Menceritakan tentang Aplikasi Nah itu headline Di sana Terus Ada body copy Nah ini Body copy Ini lebih kepada Inti pesan iklan Jadi berisi informasi Tentang iklan tersebut Jadi contoh ini ada visual Iklan Burger King Slogannya seperti ini Headlinenya Ada Terus sub headline-nya Di bawah Untuk Untuk Penjelasannya Tentang judulnya Nah body copy ini Untuk memperinci Biasanya body copy ini Ditulis dalam beberapa Kalimat pendek Atau short copy Tapi jika perlu Dapat juga Dibentuk sebuah Narasi Nah biasanya Kalau untuk narasi Itu diperuntukkan Bukan untuk Papan reklama Di jalan Karena Kalau long copy Biasanya Membutuhkan Waktu pembacaan Yang lama Jadi kalau contohnya Kita membuat Sebuah Iklan Di jalan Sosialisasi Berisi Sosialisasi Dengan kata-kata Yang panjang Bahkan tidak akan Tersampaikan Kecuali kalau Si papan reklama Sosialisasi itu Ditempatkan di alun Mungkin ada Orang yang Waktunya banyak Bisa membaca Sosialisasi tersebut Tapi kalau di jalan Itu sulit Ketika jalan Pasti Waktunya Cuma beberapa detik Tapi kalau Satu dua kata Mungkin masih bisa dibaca Nah itu long copy Nah terus Body copy ini Ditulis dalam kalimat Yang tepat Dalam bahasa yang menarik Nah Halayak juga dapat Tertarik Dan membacanya Sehingga akhir Kalimat Nah Terus ada Ilustrasi visual Nah ilustrasi visual Ini menentukan Nah ini Biasanya Menepati fungsi penting Dalam iklan Cetak Nah ini karena Melihat ilustrasi iklan Kalayak lebih cepat Dalam memudah Memahami isi pesan Ilustrasi ini Bisa berupa foto Atau gambar Ilustrasi juga dapat Semenarik mungkin Dengan tata warna Komposisi Kecerahan Dan gambar yang baik Nah Contoh di dalam Sopi ya Nah kenapa Sopi kemarin itu Yawa apa ya Jiluben Korea Terus sekarang Yawa apa Andin gitu ya Saya jarang nonton Andin siapa Andin Masal Atau siapa Nah karena mungkin Sedang viral disana Akhirnya mereka Memilih Si artis tersebut Supaya apa Supaya audien Bisa memanfaatkan Ketenaran mereka Supaya bisa Merauk Audien yang lebih banyak Ternyata Orang yang sering Nonton sinetron Itu Akhirnya yang jarang Menggunakan Sopi Akhirnya mereka Menggunakan Sopi Atau Hal yang lain Diperuntukkan untuk Iklan-iklan Produk tertentu Contohlah produk Untuk Novo Ini produk Untuk anak-anak Maka Bintang iklannya itu Pakar anak-anak Kaseto Terus Model iklan juga Anak-anak Terus kalau untuk Diperuntukkan untuk Seolah-olah Menyiapan energi Orang yang sedang lari Milo Nah Model iklan Foto Jenis Itu sangat berpengaruh Apalagi kalau Seandainya orang yang terkenal Dibuat sebuah Model iklan Itu sangat berpengaruh Contohlah kalau Hollywood Yang mempunyai Miliaran follower Di dalam Instagram Mereka Sekali endorse juga Itu Miliaran Contohlah Cristiano Ronaldo Bahkan Dia itu tidak sengaja Cuma menggeser botol Coca-Cola Tapi sahamnya bisa Unlock Seperti itu Karena banyak Followernya Dan itu berpengaruh Sekali Kedalam sebuah produk Tapi kalau Seandainya Si bintang iklan tersebut Memamerkan sebuah produk Produk tersebut Akan Penasaran Penasaran Followernya Di sana Makanya Mencari Mencari orang Yang tepat Untuk produk tersebut Itu Ya memang ada biaya Dan Ada timbal balik Ke produk tersebut Jadi tidak Jadi kalau Seandainya produk Diperuntukkan untuk Anak-anak Ya anak-anak Kalau diperuntukkan untuk Bapak-bapak Ya bapak-bapak Kalau untuk kakek-kakek Ya kakek-kakek Kalau untuk bayi Mungkin untuk bayi Atau untuk anak muda Ya berarti modelnya Anak muda juga Di sana Nah ini diperuntukkan Untuk siapa Nah Terus ada Slogan Nah ini slogan Sebuah produk Nah slogan ini Biasanya merupakan Perubusan singkat Dari inti pesan Yang disusun Nah ini kalimatnya Yang menarik Slogan ini Ditujukan agar Menarik perhatian Biasanya Karena punya slogan Tertentu Maka Si produk tersebut itu Dapat diingat Lebih Lebih Banyak Contohnya Ya cool Ya cintai ususmu Setiap hari Nah itu Slogannya Kita sudah ingat Atau teh botol Apapun makanannya Minumnya teh botol Sosro Sampai-sampai Di iklan juga Di iklan di internet Ada Ya kalau kemarin Dulu-dulu pernah Ada Sumanto Ya mungkin Bukan Sumantonya Sumanto lagi makan orang Terus minumnya teh botol Sosro Mungkin meme kopik Atau apa Nah terus ada KFC Nah ini jargonnya ayam Slogan itu sangat penting Jadi lebih bisa juga berupa janji Atau janji politik Kalau biasanya untuk seorang politikus Atau juga bisa jargon Jargon untuk sebuah produk tersebut Supaya diingat Kalau mungkin sekarang itu ada Kepakan sayap-sayap patamu Indonesia terbang bersamaku Kata Babang Tampan Nah itu slogan juga sama Kalau orang banyak yang melihat Banyak yang ingat Dengan slogan tersebut Berarti Desain komunikasi visual dia itu Sudah sukses Terlepas itu dari Apakah pujian atau mulian Tapi kalau banyak orang yang Tercakup Banyak orang yang terperhatikan Dengan slogan tersebut Berarti dia sukses membuat sebuah iklan Nah terus Tata letak Nah ini layout yang tadi disebutkan Dalam desain Nah ini tata letak Ini perwujudan visual Tampilan suatu elemen Dalam sebuah visual Nah ini Tata letak ini didasarkan Pada logika rumusan Agar dapat menciptakan kesan Yang diinginkan Kita mulai praktek Nah ini dari materi yang tadi Kita akan mulai praktek Nah ini studi kasus Nah ini studi kasusnya Latar belakang sebuah produk Nah ini ada produk Binong Ini awal Mulai mengawali sentra rajut Sebuah baju Ini pada tahun 1965 Tempatnya yang bisa diakses Mulai jalan Kiara Condong Jalan Gatot Subloto Nah seiring perkembangan zaman Wisata belanja sentra rajut Binong Ini mulai menurun baik Menurun Baik dalam penjualan Maupun pengunjung Nah Kita identifikasi masalah Nah di dalam sebuah produk tersebut Pertama berdasarkan latar belakang Masalah Maka teridentifikasi masalah Beberapa masalah Yang muncul di antara lain Adalah pertama Produk rajut ini khususnya Sweater Masih kurang dikenal oleh masyarakat Nah Terus dalam proses pemasaran Sweater rajut ini Kurang mendapat respon yang baik Dari konsumen Ini dikarenakan proses promosinya Ya kurang Atau melakukan tradisi pembicaraan Dari mulut ke mulut Terus Kurangnya informasi Yang dapat diterima oleh masyarakat Bantung Akan kelebihan dari sweater rajut ini Bekipun Ini sudah berpengalaman Karena dari tahun 60-an Nah terus Faktor harganya yang relatif terjangkau Jadi dibandingkan sweater yang lain Akhirnya Turut Mempengaruhi keputusan ekonomi Dalam sweater Karena kadang-kadang orang itu berpikir itu Ada harga ada barang Ada harga ada kualitas disini Tapi Kadang-kadang Sisi promosi itu Berbanding lurus dengan harga Jadi kalau seandainya Sisi branding Sisi promosi Sisi gengsi Maka Si produk tersebut akan lebih mahal Kadang-kadang Produk kaos di Disro Harganya sampai 200 ribu Dengan harga Kaos dengan jenis yang sama Yang harga 15 ribu Itu sama saja sebenarnya Tapi ada sisi gengsinya disana Ada sisi gengsinya Nah Itu tergantung pada komunikasi visualnya disana Terus Fokus masalah Nah ini berdasarkan uray yang di atas Maka permasalahan ini dipokuskan pada Bagaimana memperkenalkan kawasan industri Sentara Jutwidok pada konsumen di kota Bandung Nah tujuannya Nah ini tujuan ketika membuat perancangan sebuah iklan Promosi Ini adalah Sweater Rajut Binong ini Diakini pertama mempengaruhi keputusan konsumen Dalam menentukan pilihan sweater Yang berkualitas baik Khususnya pada sweater rajut Nah agar masyarakat mengetahui Keberadaan kawasan industri Rajut Binong Jati Dan memberikan informasi kepada masyarakat Tentang kualitas keunggulan sweater Rajut Binong Jati 3 Nah deskripsi masalah Nah ini permasalahan yang dialami setelah melakukan survei Di tempat Sentara Rajut tersebut Pada suatu industri Perumahan Sentara Rajut Binong ini Terletak pada volume penjualan dari bulan ke bulan Ini karena tidak adanya perkembangan Sehingga dibutuhkan promosi untuk meningkatkan daya jual sweater di daerah Bandung Terus target audien Nah ini targetnya Untuk siapa? Sweeter ini diperuntukkan untuk siapa? Yang pertama genis kelamin Diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan Usianya untuk usia berapa? Untuk 17 sampai 30 tahun Ini adalah konsumen tertinggi untuk belanja rata-rata 17 sampai 30 tahun Nah terus kelas ekonominya kemana? Menengah ke atas Nah diperuntukkan untuk menengah ke atas Maka strategi perencanaannya Pembuatan iklannya Contoh iklan itu banyak Ada billboard atau apa Kita coba rancang billboardnya Nah strategi perancangannya Pertama strategi perancangan Perancangan desainnya Terus strategi kreatif Terus strategi media Nah ini strategi visual Keempat strategi ini harus saling berbarengan Kita akan coba desainkan Untuk sentra desain binong Sebenarnya kalau untuk desain Itu tidak bisa secara instan Kita photoshop dulu Nah saya sudah sediakan Tiga Tiga gambar Ada background Ada logo Ada model Nah pertama Kita buat logo dulu Sebenarnya Yang namanya desain Desain itu Kalau kata master seni Squidward tentacle Kata squidward itu Seni itu tidak bisa diciptakan Dalam waktu singkat Tapi sekarang Saya gunakan waktu yang singkat Nah mungkin bukan seni Tapi lebih kepada Praktik Nah kita buat logo dulu Oh Error Maaf di Plus dulu ininya Plus dulu Error pixel Kita buat logo 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 Sentra Rajut Binong Sebenarnya logo Bebas Tapi ini Membodoh Logo-logo Temakan Intinya Warnanya mungkin Kalau seandainya Diperuntukkan untuk Kepercayaan Spektrumnya Cari warna biru Warna biru Nah gini saja Terus Kita kasih text Nah harusnya Ukurannya juga HD Harusnya Agak besar Nah kita buat yang Kecil saja dulu Nah Ini surutnya juga Yang usahakan Yang gampang terbaca Jangan terlalu tinggi Tadi disebutkan Kalau terlalu tinggi Ini sulit Untuk membedakan Nah Jangan juga terlalu rendah Nah Yang sedang Sebenarnya Kalau untuk Photoshop Ya standar ya Sudah banyak Yang hafal Sudah banyak yang hafal Ini sudah Kita save as PNG aja Nah Terus Kan tadi Diperuntukkan Untuk sentra rajut Bidong itu Untuk anak muda Maka carilah model Anak muda Jangan orang tua Maka cari model yang pakai Pakaian rajut Dengan anak muda Nah Terus Di sini Hilangkan dulu Transparankan lagi Transparankan lagi Kita buat ukuran yang Cepat saja Backloadnya juga dihilangkan Tapi kalau Seandainya Waktunya banyak Sebenarnya Kalau yang disebutkan Karya seni Katak Sweet word itu Tidak bisa Dalam waktu singkat Memang harus rapih Nanti Kalau waktunya banyak Ya Otomatis Pinggir-pinggirnya Harus di blur Meskipun ini Gambarnya tidak HD Harusnya yang HD Yang besar ukurannya Nah Supaya lebih menyatu Maka harus di blur Biasanya Biasanya harus di blur Tapi ini mah Secara singkat saja Nah Ketika sudah Buat PNG juga Nah Biasanya Kenapa Unma itu Modelnya Mahasiswa Karena diperuntuk Untuk mahasiswa Kalau mahasiswanya Tua Ya Mungkin Tidak Tidak bagus Untuk modelnya Nah Itu sudah Sudah ada Lalu kita Masuk ke Corel Nah Biasanya Standarnya Memang Kalau dipercetakan Corel bebas Mau Corel berapa saja Backflownya Backflownya Masukkan Terus Model Model dan logo kalau seandainya logonya disini kan kurang ya kalau mau dikasih efek ya kasih saja efek ya kembali ke photoshop juga supaya agak-agak membedakan bisa dibedakan sedikit background nah diperlihatkan juga ini dilihat persentasenya harus sama jangan sampai terlalu pendek nanti tidak akan enak dilihat nah ini sudah nah lalu textnya nah textnya juga sama ketika Anda membuat sebuah spanduk juga sudah ada format textnya slogannya segala macam nah contoh kita buat dulu centra binom ini mah supaya cepat saja harus sama agak lama sih harus sama minimal 2 jam kalau buat yang yang bagus modelnya juga diperbesar nah ini karena ukuran untuk billboard untuk papan reklama di jalan nah seberapa hal-hal yang lain seperti kombinasi warna ukuran segala macam harus diperhatikan ya harus ada garis segala macam tapi ini ya apa ya cara cepat saja talah terima kasih terima kasih posisinya sudah tinggal kita atur jenis surupnya contoh yang ini kita atur biasa saja ternyata 2 kurang coba yang disini pakai areal areal black yang disini pakai yang harusnya ini dibuat lebih jelas ya nantilah ya ini kalau buat 3 warna ya tinggal ditambahkan saja buat putih background merah ini tetap tebal jadi hitam tinggal ya tinggal ya ya ini kita kasih warna putih sebenarnya bisa background seperti itu tapi kalau pengen tebal ya memang harus ada 2 2 teks 2 teks yang digabung yang disini kita buat warna kuning background terima kasih terima kasih nah karena yang ini kita 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 mungkin pakai kompresen saja nah kalau dilihat dari tata warna ini kan kuning ke kuningnya kurang enak dilihat kurang enak dilihat maka ambil saja yang warna biru yang kuningnya dihilangkan saja supaya degradasinya memang muncul disini nah paling bergayanya pasti bisa kelihatan lebih jelas tinggal disini diputar sudah selesai seperti itu ya nah baik terima kasih saya kembalikan ke Pak Abas Mungkin ada pertanyaan dari peserta sudah selesai Pak Dadan ya sudah Pak Abas oke nice audiens barangkali ada pertanyaan disilakan Kang Abdul Wahid silakan yes please oh iya nanti seperti biasa ya ada dua voucher hadiah yang nanti bisa diklaim ke Kepala Rata Usaha Teknik silakan ada Abdul Wahid dan Rita yang udah raisen siapa dulu Pak boleh Adul Wahid dulu boleh kasih Pak pas waktunya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 perkenalkan perkenalkan nama saya nama saya Abu Wahid saya ambil teknik sipil alamat Singambul ujung majalah selatan Pak wow gokil ya Pak untuk pertanyaannya Pak itu kan dalam pembuatan iklan itu ada apa pedomannya Pak ya nah seandainya kita tidak seandainya kita tidak ke pedoman itu langsung pemikiran iklan aja sesuai yang di apa yang diinginkan konsumen gitu apakah boleh atau kita lihat dulu pedoman pedomannya itu langsung dijawab Pak Bas atau gimana Pak Bas halo Pak Bas langsung dijawab langsung dijawab Pak Bas maaf langsung dijawab ya ini ada oh ya nah masalah konsumen dan masalah seorang desainer termasuk teknik sipil juga ya nah teknik sipil juga tidak akan terlepas dari yang namanya seni artistik jadi kalau seandainya membuat rumah pasti kan diuncuk-uncuk dipapantes tapi kadang-kadang ada yang konsumen yang pengen membuat sebuah rancangan rumah yang memang sebenarnya bukan keahlian atau bukan tanpa pertimbangan nah tanpa pertimbangan mungkin pertimbangan keilmuan mungkin pertimbangan tatanya dan segala macam atau contoh seperti ini ketika kita membuat sebuah surat undangan nah si konsumen pengen backgroundnya itu seperti ini pengen backgroundnya mungkin berbi tulisan background pink tulisan merah aneh-aneh nah dan itu menjadi sebuah apa ya menjadi sebuah bukan bukan tantangan jadi bukan menjadi sebuah kebingungan setiap desainer kita sudah capek-capek berpikir sudah capek-capek mendesain segala macam tapi kadang-kadang konsumen itu pengennya yang aneh padahal itu akan beribas kepada produk mereka kalau seandainya asal saja atau membuat sebuah desain dangdut asal saja tanpa pemikiran bagus atau tidaknya dan segala macam akhirnya itu akan berpengaruh ke produk mereka nah cuman kita kembali lagi ke konsumen meskipun kita juga kan otomatis sebagai konsultan juga kita akan memberikan perjelasan juga kenapa memilih desain seperti ini alasannya seperti apa terus bagaimana hasilnya bagaimana imbasnya kalau seandainya komposisinya seperti itu itu dijelaskan juga tapi kalau seandainya tetap masa ya tetap harus dituruti karena yang namanya konsumen namanya pembeli itu adalah raja dan kembali juga nanti imbasnya juga kembali ke diaannya sendiri seperti itu meskipun memang kalau seandainya disalahkan pun disalahkan pun itu tidak akan apa ya tidak akan kembali ke kita contoh seperti ini di dalam takte sipil itu pernah kejadian di Cina si arsitek membuat sebuah gedung gedung itu sudah dengan rancangan yang memang diperuntukkan untuk beban beban bak di atas beban torren di atas cukup cuma 2 ton tapi akhirnya dia itu memberikan beban yang lain di atas gedung tersebut torrennya lebih dari 2 ton tambah lagi AC tambah lagi pencernih segala macam dengan alat-alat jaringan akhirnya si gedung itu runtuh menyebabkan banyak orang jadi korban jadi korban yang ditangkap siapa? yang ditangkap itu adalah orangnya konsumennya bukan perancangnya karena perancangnya sudah memberikan peringatan sudah memberikan peringatan tentang bahayanya kalau seandainya kurang dari atau melebihi beban gedung lebih dari rancangannya atau mungkin juga motong anggaran kalau yang tadi disebutkan kan ada harga ada barang kalau perancangan untuk betonnya atau untuk dinding atau untuk penyangga atau untuk pilar betonnya yang harusnya 10 meter ini diperkecil dikorupsi akhirnya gedung runtuh banyak korban jiwa kembali ke konsumen tapi kita sebagai perancang sebagai perancang juga wajib mungkin ada MOU ada hitam di atas putih ketentuan-ketentuannya supaya ketika terjadi hal di kemudian hari itu tidak menjalankan seorang perancang karena keinginannya adalah keinginan seorang pebuat keinginan seorang pesumen bukan pebuat baik itu siapa paham Pak terima kasih Pak atas jawabannya Pak ya sama-sama Manga yang lainnya Manga yang lainnya terima kasih banyak Pak Dadan sebelum yang raise hand ada masih tiga ini di kolom chat ada banyak pertanyaan pertama dari Rita untuk membuka usaha di bidang jasa desain komunikasi visual persiapannya apa saja Pak Manga ya pasti alat untuk percetakan percetakan komputernya alatnya dan yang paling penting itu adalah kreativitas jadi industri kreatif itu bisa berkembang meskipun ada alatnya tapi kalau kreativitasnya kurang sisi seninya sisi ciri khas dalam ketika Anda membuat sebuah produk maka tidak akan terlalu apa ya tidak akan terlalu dilihat tidak akan terlalu dilirik tapi kalau punya kreativitas ada ciri khas tertentu oh ini adalah produk ini contoh apa ya saya senang olahraga panahan ada produk busur panah yang harganya ratusan ribu ada yang 4 juta harga yang 4 juta itu punya ciri khas ada keunggulan ada percetakan segala macam otomatis dia itu punya punya alat dan segala macam kreativitas ilmu dan segala macam tapi yang lebih mahal itu banyak dilirik karena apa karena kreativitasnya karena keunggulannya disana tapi kalau seandainya yang ratusan ribu alat olahraga itu banyak tapi tidak terlalu banyak dilirik karena apa karena tidak punya kreativitas tidak punya ciri khas karena orang lain pun juga membuat busur panah yang harganya seperti itu dan modelnya sama itu banyak dan sayangnya banyak tapi kalau seandainya contoh seperti ini hal yang lain yang mungkin yang secara umum ada mobil Toyota mobil Toyota apa apa bisa bisu-bisi segala macam mobil-mobil bensin mobil-mobil bensin banyak harganya murah tapi kenapa mobil Tesla mobil listrik itu banyak digandrungi karena ada ciri khas ada kreativitas ada keilmuan segala macam jadi yang paling penting ketika membuat sebuah karya desain itu ada kreativitas kalau Anda punya kreativitas modal itu akan gampang 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 datang usaha juga akan semakin banyak berkembang seperti itu yang paling penting kreativitas nomor dua alat baru seperti itu ya Pak Dadan makasih berikutnya ini dari Rita eh udah ya tadi ya barusan si Silva penggunaan warna dibatasi enggak Pak jawabannya singkat berarti langsung ya gimana kalau penggunaan warna tadi kan ada yang triadiak ada monoromantik itu ada batasannya ditentukan untuk umurnya berapa kalau seandainya untuk yang senang klasik untuk orang tua mungkin warnanya tidak terlalu banyak warna mungkin contohlah tadi kan teknik sipil kalau membuat sebuah rumah ada istilah rumah American Classic itu warnanya tidak terlalu ngejreng mungkin cuma perpaduan warna antara emas putih dan gading tapi kalau untuk warna ruangan untuk di TK untuk diperuntukkan untuk anak-anak pasti akan warna-warni atau seperti ini yang di dalam informatika mungkin Anda sedang desain sebuah game game untuk anak-anak pasti warna-warni tapi kalau untuk game perang-perangan dasarnya mungkin akan hitam kalau untuk game untuk anak remaja wanita mungkin kebanyakan akan pink game Barbie game apalah kalau untuk umum mungkin seperti apa ya disesuaikan dengan konsepnya juga disesuaikan dengan umurnya disesuaikan dengan konsepnya terus diperuntukkan untuk siapa batasan itu menentukan jadi suara itu menentukan siapa yang akan dituju di sana tapi kadang-kadang kalau asal saja yang asal saja kombinasi warna tanpa aturan yang tadi nanti akan berpengaruh kepada sulitnya mereka membedakan atau mengetahui fungsi di dalam sebuah mungkin kata-kata mungkin produk mungkin tombol mungkin yang lainnya jadi kombinasi warna itu tidak bisa asal tidak bisa asal tapi diperuntukkan juga untuk siapa dan temanya apa seperti itu oke Pak Dadar ada rekomendasi tidak aplikasi untuk bikin stand-up atau banner di HP karena belum punya komputer di HP jarang sih kalau untuk banner kebanyakan percetakan kita di Majalengka di Majalengka kebanyakan itu pakai Corel standarnya dan memang bukan percetakan untuk banner yang lain saja termasuk untuk membuat sablon membuat undangan atau mungkin juga Anda membuat kaos dan segala macam itu kebanyakan pakai Corel kebanyakan nah cuman kalau untuk hal-hal yang lain supaya lebih artistik mungkin pakai after effect atau mungkin juga pakai photoshop softwarenya sebenarnya banyak tapi kalau untuk di komputer kalau untuk di HP agak sulit sebenarnya kalau untuk di HP karena kebanyakan mereka di dalam ketika mencetak kebanyakan formatnya harus .cdr untuk Corel saja kebanyakan kalau untuk di HP kebanyakan itu kanva segala macam itu kebanyakan jpg akhirnya ketika dibesarkan itu akan pecah gambarnya jadi kalau ngedit di HP itu tidak direkomendasikan baik terima kasih sama-sama ada dan bagaimana menutupi ruang yang kosong sedangkan textnya sedikit dan sebaliknya bagaimana jika textnya lebih banyak daripada kanvasnya ada space ya space nah biasanya ditambahkan bisa ditambahkan model bisa ditambahkan background atau bukan background apa bukan bukan sibot jadi selain model mungkin background mungkin beberapa artistik batik atau segala macam jadi lebih kepada memberikan sebuah ciri khas kalau seandain itu ada space ada space ada space kosong bisa dikasih gambar yang sesuai dengan iklan tersebut contohlah tentang space pariwisata pasti ada space kosong maka silahkan masukkan fotonya foto tentang alam kalau seandainya tentang produk mungkin ditambahkan space produk yang lebih besar tapi biasanya jarang sekali ada space kosong biasanya layoutnya itu digusar geser sehingga memang ada balance yang tadi disebutkan ada keseimbangan jadi yang ditonjolkannya itu apa yang paling belakang yang tidak terlalu menarik itu apa biasanya seperti itu jadi jarang sekali jadi setiap space itu harus dibanfaatkan jadi jangan sampai ada hal yang kosong kadang-kadang kalau ada hal yang kosong atau sesuatu ada hal yang terlalu menupuk itu juga tidak baik jadi ada foto ada teks terus ada teks lagi itu tidak akan terlalu bagus ada tidak terlalu bagus mungkin warnanya akan tersilap antara warna model dengan warna teks itu akan tersilap akhirnya sulit dibaca jadi bagusnya memang ada kombinasi warna supaya memang bisa dibedakan antara teks dan model dan background dan segala macam seperti itu baik Pak Abbas berikutnya Pak Dadang minta rekomendasi dong APK apa aja desain nah kalau kalau untuk editing foto ya editing foto sebenarnya saya banyak sih ada adu teks ada maghbi ada in college dan segala macam kalau untuk di APK tapi kalau untuk di komputer seperti tadi ya Corel Photoshop After Effects atau 3D Max atau mungkin juga Solin banyak lah untuk 3D nya seperti itu oke berikutnya Pak di software Photoshop dan Corel itu ada jenis warna yang digunakan ada yang pakai RGB ada yang pakai CMYK itu bedanya apa ya terima kasih yang tadi dijelaskan ya kalau RGB RGB itu lebih kepada kombinasi warna untuk monitor kalau CMYK itu lebih kepada percetakan jadi kalau seandainya Anda penggabungan ya penggabungan warna penggabungan warna kalau khusus untuk dimonitor contoh lah Anda menggabungkan dua warna atau lebih ya dikhususkan untuk media sosial maka gunakan RGB nah tapi kalau untuk dicetak di print ya gunakan CMYK karena memang realnya itu akan berbeda kalau RGB itu ketika digabung-gabungkan itu akan menjadi putih kalau CMYK kalau digabung-gabungkan itu akan menjadi hitam ya mungkin Anda gabung-gabungkan tinta banyak akhirnya akan jadi hitam tapi kalau di dalam monitor gabungan setiap warna itu akan menjadi putih karena berbanding terbalik biasanya memang seperti itu dikhususkan untuk apa dulu RGB itu dan CMYK itu baik Pak Bas dan kenapa estetika tidak bisa disamakan dengan keindahan alam sebenarnya digabungkan antara estetika estetika itu kalau di bahasa sudah itu uncep keuncepan estetika estetika keindahan alam itu ada estetika yang tadi disebutkan buatan manusia itu ada dalam seninya dalam keindahan alam juga ada penggabungannya juga ada jadi dua hal itu bisa digabungkan jadi contoh membuat sebuah lukisan alam estetikanya itu seperti apa sama sih dari alam juga jadi estetika itu mencakup dua hal antara alam dan buatan manusia jadi estetika itu keindahan keindahan atau keuncepan jadi keindahan yang tadi di dalam slideshow tadi kan keindahan itu dibagi dua ada yang buatan alam dari Tuhan ada yang dari manusia buatan manusia seperti itu maka Pak Bas Pak Dadan untuk pengaplikasian ilmu DKV selain untuk menyampaikan iklan atau promosi bisa juga digunakan untuk apa selain itu ilmu DKV kan sering dikaitkan dengan art untuk mendalami ilmu tersebut apakah kita harus mempunyai basic skill menggambar juga terima kasih biasanya biasanya orang yang senang DKP pasti senang gambar kebanyakan tapi kan kalau zaman sekarang kadang-kadang orang tidak bisa gambar tapi pinter soper pinter ngotak-ngatik soper pinter ngedit foto pinter apa itu juga sama saja kadang-kadang orang tiba suruh gambar tidak bisa tapi kalau ngeditin foto jago yang pasti yang namanya DKP itu tidak terbatas pada skill gambar atau tidak yang pasti kreativitas yang dibatasi itu adalah kreativitas kalau kreativitasnya terbatas meskipun skill gambarnya punya ya sudah tidak bisa tapi kalau kreativitasnya rendah kreativitasnya tinggi dia tidak bisa menggabar suruh orang yang bisa menggabar suruh orang yang bisa menggabar akhirnya menjadi sebuah karya seni hasil pemikiran dia sendiri sama saja itu juga sebenarnya meskipun memang jarang sekali orang DKP tidak bisa menggabar kalau kurang bisa menggabar mungkin bisa mendesain seperti itu apalagi komputer-komputer jaman sekarang memudahkan menggabar sebenarnya yang tidak bisa gambar juga jadi bisa semoga terima kasih pada Dan ada lagi pertanyaan dari audience jangan lupa isi absensinya untuk SOCFT hari ini linknya sudah saya bagikan di kolom chat silahkan jangan lupa kalau Rita sudah tadi sudah dibacakan di absensinya harus mengupload ini ya screenshot dari di zoomnya dan untuk e-sertifikat penyelenggaraan SOC sebelum-sebelumnya juga sudah mulai dikirim ke email masing-masing barangkali disini ada audiens yang ikut SOCFT dari yang kegiatan pertama baik nampaknya sebelum ditutup kita tentukan para Dan pertanyaan yang paling baik yang mana dua para Dan silahkan barangkali tadi masih ingat yang paling nempel di kepala pertanyaan yang mana yang pasti yang pertama yang pertama itu tentang yang pertama oke berarti Kang Abdul Wahid ya oke selamat tentang desain warna kombinasi warna kombinasi warna yang mana apa yang oke silva selamat untuk Abdul Wahid dan silva Aprilia memenangkan hadiah untuk SOCFT pada hari ini disilakan untuk menghubungi Bapak Dona di Tata Usaha sekali lagi silva Aprilia dan Abdul Wahid berhak mendapatkan voucher gitu oke kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin resam dari saya selaku moderator terima kasih pada Dan pengapas ya untuk desain itu memang diperlukan jam terbang segimanapun hebat menguasai banyak software segimanapun banyak apa membaca banyak literasi tapi kalau tidak banyak latihan ya tetap akan gitu-gitu aja ya bisanya jadi kita harus berlatih tiap hari supaya banyak menghasilkan portfolio ya lambat telahun juga nanti desain kita akan pro enak dilihat ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima